Rumor kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurun telah beredar luas sejak invasi Moskow ke Ukraina. Namun belakangan ini, Putin kedapatan gemetar, bahkan memegang dadanya. Dalam video yang beredar, kaki petinggi Kremlin itu tampak sedikit kaku. Beberapa video viral terbaru dari Putin telah memicu pertanyaan tentang kondisinya, terutama mengingat dampak luas dari perang Rusia-Ukraina. Satu video yang dilihat lebih dari 1 juta kali dan diposting di halaman Twitter Physicard24. Menunjukkan Putin sebelum pertemuan dengan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Dalam video tersebut, Putin awalnya berdiri sendiri. Dia mengangkat tangannya dan tampak gemetar sampai ia menekannya ke dada. Putin kemudian berjalan dengan kaku ke arah Lukashenko sebelum menyapa dan memeluk rekan Belarusianya. Dalam keterangan video, Physicard24 mencatat tangan Putin yang gemetar dan kaki yang kaku. Narasi tersebut mencatat apakah ada dokter yang akan mempertimbangkan kesehatan Putin. Halaman Twitter juga menanyakan apakah Putin mungkin menderita penyakit Parkinson. Menurut Mayo Clinic, penyakit Parkinson adalah gangguan sistem syaraf progresif yang dapat mempengaruhi gerakan. Video lain yang beredar di media sosial dan memicu desas-desus tentang kesehatan Putin diambil selama pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, tentang tindakan militer Rusia di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Putin menjengkerah meja dengan satu tangan dan berulang kali mengetuk satu kaki ke tanah saat berbicara. Beberapa pengguna media sosial telah menunjukkan bahwa Putin semakin tenggelam di kursinya selama video tersebut. Shoigu di seberang Putin tetap tegak dan bertengker di tepi kursinya sepanjang rekaman. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!